Di awal episode 7, Will bersama Alien melihat gambar yang dibuat Alien di dalam Goa. Sementara itu, Mauren dan Adler sedang berkemas untuk kembali ke The Resolute. Tiba-tiba Adler teringat sebuah alat yang mereka persiapkan untuk menangkap Alien. Berpindah ke Judy, dia sedang mengobati John yang sedang terluka di dalam The Resolute. Tak lama kemudian Penny datang, akhirnya John senang karena mereka bisa bertemu kembali. Namun setelah itu John memaksa berjalan dan menemui pimpinan The Resolute. John pun menanyakan tentang ketersediaan air bersih mereka, yang ternyata mereka kekurangan air bersih. Belum selesai masalah air, tiba-tiba muncul sebuah sinyal misterius dan pemimpin The Resolute pun meminta untuk mengosongkan ruangannya dan memanggil Hastings. Berpindah ke Will dan Alien yang sedang berjalan keluar Goa. Tiba-tiba Alien terkejut dengan adanya kuda dan sempat ingin menyerangnya. Namun Will berusaha meyakinkan robot Alien, bahwa kuda itu merupakan teman Will. Akhirnya Alien percaya itu, kemudian Alien mendekati robot Alien yang sudah mati. Menurut Mauren reaksi dari robot Alien itu terlihat positif. Berpindah ke John yang menghampiri Don. Sekarang Don menjadi tahanan dan dia tidak bisa keluar ruangan. Kemudian John menceritakan tentang sinyal yang tiba-tiba muncul dan membuat pemimpin The Resolute terlihat panik. Don pun mengatakan bahwa John bisa mendengar sinyal itu dari ruangan tempat rekaman disimpan. Namun ruangan itu perlu akses level tinggi. Singkat cerita, John menemui Dr. Smith untuk memintanya menerobos ruangan itu. Tentu saja Dr. Smith akan menolaknya, namun John terus meyakinkannya. Akhirnya Dr. Smith pun setuju untuk membawa John masuk ke ruangan tempat rekaman. Kembali ke planet, Will dan yang lain tidak bisa melewati jalan karena terhalang oleh kumpulan binatang. Kemudian robot Alien mulai mendekati kuda dan mengelusnya. Sementara itu Mauren dan Adler mencari jalan lain yang bisa mereka lewati. Setelah menemukan jalan, mereka pun mulai mengarah ke sana. Berpindah ke The Resolute, Dr. Smith menuju ruangan tempat rekaman dan membukanya. John segera mencari rekaman dari sinyal yang membuat pemimpin The Resolute takut. Sementara itu, Will dan lain sedang dalam perjalanan, namun tiba-tiba muncul monster yang memburu sekelompok binatang. Kelompok binatang itu pun berlarian dan mengarah ke jalan Will dan yang lainnya lewati. Karena panik, kuda yang ditunggangi Will pun mengamuk dan menjatuhkannya. Mauren, Adler, dan Will segera menyelamatkan diri. Sedangkan Alien dan kuda Will terjebak di tengah. Namun Alien segera mengeluarkan cahaya merahnya agar kelompok binatang itu tidak menabrak mereka. Akhirnya robot Alien pun berhasil menyelamatkan kuda milik Will. Berpindah ke John dan Dr. Smith, mereka berhasil menemukan rekaman sinyal itu. Mereka berdua terkejut, karena sinyal itu ternyata suara pesawat Alien dalam jumlah yang banyak. Kembali ke planet, Will dan yang lain melanjutkan perjalanan. Mereka melihat Jupiter yang akan menjemput mereka sudah dekat. Namun tiba-tiba, kuda milik Will terjatuh. Ketika Mauren memeriksanya, dia melihat ada luka di kuda tersebut dan luka itu terlihat seperti beracun. Tak lama kemudian, kuda itu pun mati. Alien yang melihat itu pun merasa sedih. Berpindah lagi ke Jupiter ketika John dan Dr. Smith keluar ruangan, muncul beberapa penjaga. Ternyata Dr. Smith melaporkan bahwa John telah masuk ruangan tingkat tinggi secara ilegal. Penny dan Judy yang melihat ayahnya ditangkap pun panik. Atas kejadian itu, Dr. Smith pun mendapat kepercayaan dan diundang ke ruangan utama. Sementara itu, Will dan yang lain sampai di titik penjemputan. Penjaga di dalam Jupiter pun telah menyiapkan alat untuk melumpuhkan robot alien. Namun Adler berubah pikiran dan mengajak semuanya untuk melewati jalan masuk yang lain. Berpindah ke John yang mendapat hukuman tidak bisa meninggalkan Jupiter-nya. Saat John, Penny dan Judy masuk ke dalam Jupiter, ternyata di sana sudah ada Dr. Smith. Ternyata kejadian itu semua sudah direncanakan John dan Dr. Smith. Kemudian Dr. Smith membawa kabar buruk, yaitu The Resolute akan segera pergi ke planet Alpha Centauri. Namun The Resolute akan meninggalkan orang-orang yang masih berada di planet pasir itu. Singkat cerita, Will dan yang lain sudah masuk ke The Resolute. Kemudian robot alien diminta untuk memindahkan mesin pesawat alien ke The Resolute. Robot, menghilangkan engine dari jalan. Di sisi lain, Hastings berdebat dengan Mauren tentang meninggalkan orang-orang yang ada di planet pasir tersebut. Kemudian Mauren pergi menemui John. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka merencanakan untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin The Resolute dan akan pergi ke planet terdekat untuk menambah pasokan oksigen dan membersihkan air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.